Nah ini pertama-tama kayak biasa kita bikin dulu partnya ya Misalnya saya bikin lingkaran kayak gini Jadi pattern disini tuh ada tiga sama kayak di auto cap Ada Ada yang Ada rectangular sama circular Rectamular Sama circular Nah mungkin kita udah ngetrelasing sama pembahasan ini Nah mungkin saya akan mulai dari rectangular dulu ya Rectamular Nah Ini saya ganti jangan kayak ini Kita semua pulih misalnya Oh udah siapet dulu ya Misalnya Nah Rectam Dia kalau pattern itu Kita enaknya bikinnya di 3D ya Jadi kayak fillet Itu juga di 3D Champer di 3D Terus mirror sih enaknya sih di 3D juga Jadi yang berbau-bau Jadi di 2D itu bener-bener cuma buat sketch aja Kalau buat kayak mirror gitu ya Mending kan di 3D aja Soalnya lebih jelas Kemudian Dia bisa banyak Bisa banyak Historinya itu bisa dipilih Banyak Kalau kita mirror 3D Kan kalau 2D kan Yang bisa di mirror kan cuma sketch-nya doang Tapi kalau di 3D kan bisa historinya Bisa fillet Terus bikin lubang Apanya-apanya Jadi lebih banyak aja Lebih leluasa Nah ini juga sama Buat Pattern Kita Tetep bikin sketch-nya dulu di 2D Misalnya Lingkaran gini Sama persis kayaknya auto-cat dia Ini saya jarakin Oh iya Jeleknya si Katya itu gini Jadi kalau Nah jeleknya Katya itu kalau kita Mau pilih Apa namanya Ngasih jarak lingkaran sama garis tepi Itu yang kepilih Bukan pusat lingkarannya Tapi Tepi lingkarannya Kayak gini Kan biasanya kalau digambar-gambar kan Kalau kita ngasih Ada keterangan kan biasanya dari titik pusat ke pinggir ya Sedangkan kalau Kasusnya kayak gini dari tepi lingkaran ke tepi Kota kan jarang banget nih kayak gini Nah itu jeleknya Kurang bagusnya Katya kayak gitu Jadi ketika kita pilih Lingkaran ini sama itu Sama garis Yang kepilih bukan pusatnya Tapi tepinya Tapi kalau di Inventor Atau di SW Pas kita pilih ini Sama sini Itu dia langsung kepilih Antara titik Tengah lingkaran Ke Garis tepinya Nah ini kalau mau Dari titik tengah ke garis tepi Dia harus Milih lingkarannya Eh milih titiknya nih Nah Jadi harus Ekstra Pusaha ya Buat Dari titik tengah ke ini Misalnya ini 15 Dan ini juga sama Pilih titiknya sama ini 15 buat simbol apa namanya pattern itu ada di transformation formation disini Klik kanan cari yang kedepannya dari T nih ya transformation feature jadi yang belum diaktifin bisa diaktifin dulu ininya buruk ya buruk emang kayaknya segini nih nah kita kalau mau updatein pertama rectangular ya kalau udah muncul menu ini tinggal di klik aja rectangle pattern jadi pertama pilih ini kan ada reference direction ya dipilih aja ininya nah ini jadi sebelum kita masuk ke ini rectangular pattern kita pilih dulu nih historinya mana yang mana yang mau di ini rectangular misalnya pocket nah ini klik dulu baru ini nah tinggal dipilih klik ininya nih reference element tinggal dipilih nah arahnya misalnya arahnya kebalik mau ke dalam tinggal di reverse terus disini ada banyak pilihan nih ada instance itu jumlah ya dan lain berarti nanti yang dimasukin itu jumlah sama panjangnya kemudian kalau instance sama spasi ini berarti dimasukin jumlahnya jumlah lingkaran kita yang mau bikin sama jarak antar lingkaran yang kita bikin kemudian ada juga spacing and length jadi spasinya berapa sama total panjangnya berapa sedangkan kalau yang kita pilih spacing and length ini jumlahnya itu ikutin bakal nyesuaian misalnya lainnya itu 100 lainnya 100 terus spacingnya misalnya 10 lainnya tengah apis jumlahnya itu bakal 10 jadi dia harus nyesuaian ini juga sama kalau ini jumlah sama jaraknya tapi jarak jarak yang pilihan terakhir ini dia bisa nggak sama bisa beda-beda jadi kalian pilih ininya sesuai dengan kebutuhan ya misalnya saya mau pakai ini aja nih instance sama length misalnya jumlahnya itu saya mau 10 panjangnya itu tadi saya bikin 100 ya 150 120 deh kalau sudah saya preview dulu ya nah kita lihat dari pandangan atas top ya nah pas ya dia nggak terlalu ujungan jadi ini saya pakainya jumlah sama panjangnya kalau udah tinggal di oke nah atau misalnya kita juga mau nih ke arah bawah jadi tinggal di double klik aja di sini di double klik nanti ini kan first direction kita pilih lagi yang second direction nah ini tinggal dipilih juga ada referensinya mana kita mau ke bawah misalnya seperti klik ini nah dimasukin misalnya mau empat review nah kalau tinggal di oke nah kayak gitu jadi kita nggak jadi kita nggak perlu bikin lingkaran satu-satu sebanyak ini cukup satu aja ntar tinggal di pattern sama di pattern ke belakang ya jadi referensi di sini tuh dia bisa fast tadi kan pas kita pilih ini nih kan di sini ada nih reference direction nah itu bisa fast atau garis jadi kalau saya pilih garisan ini yang panjang ini nanti dia bakal jadiin garis ini sebagai referensi buat patternnya dia berarti patternnya ke arah bawah pokoknya sepanjang garis ini deh bisa ke arah atas sepanjang garis ini nah ini juga sama kalau yang secondnya saya pilih yang ini nanti dia nanti patternnya juga ke arah bawah kalau kilihan garis bawah sana kanan atas jangan��이 in or ya i iya sedangkan kita kan bawa kan bolong jadi kalo jadi awalnya WEBOLONG nih kalau dia gotel ketelah disini nggak usah digambutan kalau gimana dia gotel bikin garis lagi oh kalau modèle miring tinggi nah itu nhưng sebentar kita pakai namanya user-pattern lagi sampai sini nih mau tanyain, kalau nggak ada bisa dicoba dulu yang kedua adalah circular jadi circular itu dia nggak harus benda utamanya itu bulet yang penting ada acuan nanti kita sumbu putarnya itu mau yang mana disini gini, jadi di tengah ini saya mau bikin lingkaran misalnya 40 ya terus saya epet ya misalnya 30 kemudian disini ini saya bikin lagi lubang ini saya bikin lagi garis bantu lingkaran misalnya segini kemudian saya bikin lagi lingkaran disini ini pas disini ya nah misalnya 10 nah ini nah ini mesti gerak kan kita lihat nah ini belum misalnya misalnya 70 nah nah ini terus saya pet ini ini misalnya 10 nah kemudian buat dia circular pattern itu juga ada di sama yang kayak tadi ya ini tinggal diubah aja ke sini nah sama ini juga sama kita pilih sumbu putarnya jadi yang penting itu profilnya itu bentuknya lingkaran atau bisa juga juga kalau kita udah bikin sumbu aksis itu juga bisa dipilih jadi bisa lingkaran atau aksis ini kan karena kita gak punya aksis jadinya kita pakai lingkaran aja ya ini nah terus tinggal dipilih jumlahnya berapa ini juga sama nah ada beberapa pilihannya ada aja jumlah sama total jumlah sama spasinya jumlah sama eh spasinya sama totalnya atau mau apa namanya full satu itu full tinggal pilih ini nah kemudian misalnya sih bisa pakai ini doang nih nah kan totalnya misalnya 360 nih tinggal dikasih masukin jarak aja misalnya mau papan kalau di preview kalau di oke kayak gini ya terus yang ini nih sekarang hmm jadi kan kemarin ada nanya tuh kalau bikin ulir itu gimana caranya ulir atau pokoknya bentuk yang profilnya baut gitu jadi kalau mau buat ulir dan sebagainya itu kita bolonginnya gak bisa pakai pad biasa itu harus pakai yang namanya menu hall disini nih ini ada yang namanya menu hall nah buat bikin menu eh buat bikin hall itu dia cuma butuh titik doang nih misalnya saya bikin titik disini contohnya terus jarakin misalnya kalau udah bikin titiknya tinggal kita pilih menu hall nya disini ini ini agak lama ya ini agak lama ya ini gak pilih titiknya nih nah jadi pas udah pilih titiknya gini pilih icon hall nya terus pilih titiknya kemudian pilih face nya nah misalnya gini nah kemudian disini ada beberapa pilihan nih ini pertama kalau jadi yang namanya hall itu dia bisa ulir bisa cuma lubang kayak pocket di eh apa kayak bolong kayak lingkaran di pocket itu bisa nah buat mili nya itu ada disini disini ada yang namanya blind sama kayak yang ini ya pocket ya ada yang up to next up to last up to plan atau up to surface ini ditaukan bedanya kan nah misalnya kita mau sampai bolong berarti kita pilih up to last kemudian ini bisa diatur diameternya ini bisa diatur diameternya mau berapa kemudian kalau kita mau bikin pake ulir misalnya lubang ini mau kita kasih ulir itu kita beralih ke treat definition sini tinggal kita klik aja treatnya terus ini kalau gak mau pake standar tinggal dipiliin oleh standarnya kemudian tinggal dimasukin ulirnya itu mau berapa lubang ulirnya mau berapa terus lubangnya itu mau berapa jadi lubang yang disini itu bakalan ngeling sama yang ini jadi kalau yang ini diganti 15 ini udah berubah juga 15 kemudian kemudian kedalaman ulirnya jadi kan kalau ulir kan gak harus bisa aja kita mau misalnya lubang gini ini misalnya otaknya gini kalian misalnya lubang nih sampai segini misalnya ini kedalamannya 40 misalnya nah kan kalau ulir itu kan gak semua ulir itu full sampai dari ujung-ujung kan bisa aja dia cuma 30 kedalamannya misalnya ulir dari atas sini sampai sini gimana jaraknya ini 30 bisa kan jadi buat terwink kedalaman ulir itu pakenya ini treat depth dimasukin aja kalau emang dia mau ini kan ada hold depthnya nih 40 kan kalau mau lubang itu semuanya berkulir berarti ini sama si hold depthnya kemudian pitchnya nih kita mau atur berapa tau kan pitch kan dari jarak antar ujung eh puncak ulir terhadap puncak lainnya kalau ini kan kalau kasarnya gini gambarnya nih kalau kasarnya gini gambarnya nih nah gini dong ini dari sini ini dari sini tapi gambarnya gak bener-bener si G3 dia ada ujungnya tuh gini apa? perakutan ulirnya iya perakutan ulirnya ini bisa diatur nih kemudian ulirnya itu mau di pe ulir kanan atau ulir kiri ini juga bisa diatur misalnya nih ini kan thread diameter hole diameter ini misalnya ini 16 nah oke nah tapi di katya ini dia ulirnya itu gak ada bedanya sama kayak hole biasa nah lihat tuh ya kan kalau tadi kita udah bikin pakai ulir tapi munculnya itu ya seperti pocket biasa bedanya nanti di drawing jadi kalau kita bikin lubangnya itu cuma pakai lingkaran di pocket nanti di drawingnya itu kebacanya sebagai lingkaran biasa tapi kalau kita pakai ulir nanti pas dikasih dimensi dia bakal muncul keterangannya ini ulir diameter berapa M berapa itu bedanya disitu doang kalau secara tampilan mah dia gak ada bedanya sama kayak pocket biasa oh ini tadi ada rupa nih ini saya edit ya saya edit nah ini kan kita kan thread definition ya terus kalau kita mau ini kan ini kan tadi saya bikinnya dari ujung-ujung sama semua besarnya kan blind ini kayak gini nah kemudian kalau mau diganti itu bisa misalnya mau taper nah jadi gini kemudian mau counterbore bisa juga jadi ujungnya itu gede nih kayak gini ya kepalanya ujung kepalanya gede nih kemudian mau diganti lagi misalnya counter sink nah berarti ujungnya itu dibikin 4-5 derajat nih atau counter drill nah jadi selain kita bisa bikin lubang yang lurus doang itu bisa air tipenya ada yang tapered counterbore counter sink dan sebagainya jadi kalau kalian nanti gak butuh drawing kemudian bikin lubangnya itu meskipun di gambarnya berulir bikinnya pakai ini aja pakai lubang biasa pakai lingkaran di pocket lebih simple kan kalau ini kan dia ribet tuh harus pilih dulu mau pitch-nya berapa dan sebagainya nah ini kan kita kan buang-buang waktu nih sedangkan tampilannya kan sama kan jadi kalau kita gak perlu drawing cuma sekitar gambar 3D-nya ini kan pakai wall biasa soalnya juga gak bakal ketahuan walaupun ketahuan di sini doang nih story-nya beda kalau pakai pocket berarti nanti di sini-nya pocket nah ini kan gara-gara pakai hall jadi story-nya hall sampai sini ada yang mau ditanyain jadi kalau gak ada coba dulu ininya circular pattern sama bikin hall itu yang kemarin ya milik itu yang kemarin ya milik itu yang kemarin ya nah jadi kalau mau user pattern sama yang tadi syaratnya antara benda yang mau dipattern sama jalurnya itu harus di sketch yang berbeda nah ini kan saya udah punya benda yang mau dipattern ya sekarang saya tinggal bikin jalurnya saya bikin sketch baru terus kalau kita mau bikin jalurnya itu mulai start awalnya itu harus dari ininya ya pusat lingkarannya jadi start awalnya itu ada di pusat lingkaran nah misalnya saya mau bikin jalurnya pakai ini deh ini deh misalnya gini jadi ini harus di tengah-tengah ya jangan di jangan di sini nah misalnya gini terus ngiring misalnya nah misalnya gini ini ini gak bisa garis nyata atau garis bantu juga bisa ini yang satu nah saya gini tuh ya ini kalau mau di join silahkan ya kalau mau di join di full constraint tapi kalau enggak ini kan buat contoh jadi gak usah di kasih dimensi ya nah kemudian dia gak cukup kalau di cutnya buat user pattern atau kalau di otoc itu kan namanya ini ya pad 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 Cukup cuman jalur doang Dia butuh namanya titik Nah Jadi untuk bikin si titik ini Itu ada disini nih Kan awal kan kalian tampilnya seperti ini ya Nih Ini kalian kebawahin Pilih ini Jadi ini Akan bikin Titik yang Sama panjangnya Misalnya gini Nah ini jarak Antara satu titik dengan titik lanjut itu sama Equal Misalnya tinggal diatur aja mau berapa Nah ini kan gara-gara Saya kepisah kan bikin garisnya nih Nah jadi Pas saya pilih ini Yang disini kan gak ngikut Gak apa ya kalau gini ya Nah terus misalnya Ini saya mau jumlahnya 7 Oke Kemudian saya mau bikin lagi yang disebelah sini Eh jangan 7 Jangan 7 Ini kan gede kan Jangan 7 Ini saya edit aja Saya pas dulu ya Lagi Nih ya misalnya 3 ya Oke Terus Lagi Disini Nah misalnya mau berapa 3 juga Oke ya Nah kalau udah Jadi dia kalau user pattern itu bisa kalau udah punya titik referensinya Titik acuan Ini terserah sih kalian mau bikin titiknya manual Atau mau pakai yang ini yang sama biar sama jaraknya bisa Atau mau bikin manual nih misalnya Saya mau bikin disini juga Nah ini tinggal ditambahin aja lagi Nah kalau udah di exit ya Nah kemudian tinggal ini ini diganti nih pakai yang user Nah Pertama kita pilih dulu ya Pathnya Jadi Sama kita tadi caranya dipilih objek yang mau di pattern Kalau pilih ininya Tinggal pilih ininya Nah Oh ya Dia kalau pakai titik biasa nih Kan karena yang ini bikinnya pakai equal Ya kan equal Nah titik yang dibikinnya manual itu gak kebaca dia Oh dia oke Biasanya sih jalurnya itu bentuknya biasanya spline Kan kalau spline itu kan jadi satu kan Ini kan mungkin putus-putus nih Pasti jadi satu kan Nanti kalau dipilih yang equal Nanti dia titiknya disini-sini Nah Nah gitu Nah tadi kan saya bikinnya gara-garanya Bikin garis Terus garis lagi Jadi Garis itunya gak nyatu Nah kalau ada yang bertanya Cara nyatuin garis itu gimana Itu gak bisa Bukan kayak di otaknya Tentik kalau tekan bisa di join Eh bisa di ini ya Iya di join kan Nah kalau disini Dia kalau ada dua garis Gak bakal bisa jadi satu Gitu Sama sini ada yang mau tanyain Kalau gak ada Coba silahkan di Gitu